Pasar murah produk UMKM digelar di lapangan Raja Wali, Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, semua produk UMKM asli Desa Pranggong dijajakan. Mayoritas produk UMKM yang dipamerkan berbahan baku dari pisang cavendis, mengingat saat ini desa tersebut sedang dikincarkan dengan program penanaman pohon pisang tersebut. Kepala Desa Pranggong Wagimin mengatakan, selama Ramadan menggelar pasar dari produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta hasil pertanian warga setempat. Pameran UMKM ini dimulai dari 29 Maret sampai dengan 28 April 2022 mendatang. Produk yang akan dijajakan mulai dari pisang, berbagai olahan dari buah pisang, seperti roti bolu pisang, keripik pisang, dan masih banyak olahan lainnya. UMKM dan hasil tani ini kami gelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022, yang kami gelar tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 28 April. Tujuan kami adalah di masa pandemi ini untuk membangkitkan geliat ataupun semangat UMKM untuk menumbuh kembangkan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan pastinya adalah masyarakat kami ini produksi sehingga kami selaku pemerintah desa untuk memberikan solusi bagaimana produksi mereka bisa laku, bisa terjual lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Harapan kami selaku kepala desa ataupun pelaku UMKM, ini terpesan kepada kami, satu, minyak murah, yang kedua, bisa ada mudik, sehingga orang-orang yang mudik ini nantinya akan bisa beli produk-produk UMKM kami sebagai oleh-oleh keperantauan. Diharapkan pandemi COVID-19 dapat segera berakhir, dari pertanian desa Peranggong ini ikut laku terjual. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Herlina Sabto, Adi TV